Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau berbicara masalah politik Itu kita jangan hanya terjebak kepada urusan partai politik saja Politik dalam Islam itu luas sekali ya Politik itu kan tadi dikatakan siasa Bersiasa itu juga politik Jadi jangan sempit kalau udah ngerti kan politik itu cuman Pemilu, pilkada, pemilihan bupati, gubernur, presiden Itu memang bagian dari politik ini Tapi politik itu luas sekali Makanya tadi ada pertanyaan juga ngatakan Apa itu kontribusi agama dalam politik Seakan-akan gini loh kalau pertanyaannya kontribusi agama dalam politik Ini politik, ini agama Jadi seakan-akan suatu hal yang berbeda kan Padahal politik itu ada di dalam agama Kalau kita ibaratkan agama itu lingkaran yang besar Politik itu hanya sebuah lingkaran kecil di dalam sebuah lingkaran yang besar Jadi ikutkan dalam agama ada ajaran berpolitik Jangan politik sendiri, agama sendiri Itu hubungannya bagaimana Jangan dicari hubungannya Karena memang politik itu ada dalam ajaran Islam Nah ini kita kan bahas ajaran Islam ya Gak tahu kalau agama lain Ada gak politik itu Dalam Kristen, Hindu, Buddha Mengucu Politiknya bagaimana juga Gak begitu paham Karena memang gak konsentrasi belajar Atau politiknya gimana Politik adu domba atau gimana Gak tahu kan Politik Apa itu Menghalalkan segala macam jararan Gak tahu gitu kan Jadi politik itu luas sekali Contohnya aja yang sederhana gini Ibu-ibu itu kalau Kalau Mau ke pasar biasanya Anaknya yang kecil mau ikut kan Nah begitu Mau ikut Ibu-ibu ini mulai berpolitik Supaya anaknya gak ganggu nanti di pasar Akhirnya politiknya Pakai politik menipu Gimana jawab nipu Nah jangan ikut Nanti Di pasar ada gendrubo Ngeri Ngeri ketananya kan Akhirnya gak ikut kan anaknya Iya Iya Karena Dibohongin sama ibunya Akhirnya anaknya gak jadi ikut Aman lah ibunya Pasar Gak ada yang Ngeri wawin Gak ada yang ganggu Iya kan Iya Berhasil kan Berpolitiknya ibu itu kan Tapi itu politik yang Tidak bagus Kalau menurut Islam Mana berbohong Atau nipunya lain Misalnya Anaknya Kesukaannya apa misalnya Coklat ya Yaudah nanti Kamu gak usah ikut ke pasar Nanti ibu beliin coklat Pulangnya Wih asik Beliin coklat Kata anaknya kan Akhirnya anaknya Nungguin ibunya Di depan pintu Sampai ibunya pulang Ibunya kok gak pulang-pulang Begitu pulang Ibunya gak beli coklat Bohong Nangis anaknya kan Kenapa ibunya Sampai lupa gak beli coklat Karena niat pertama Itu memang bukan untuk Beli Coklat Untuk bohongin anaknya aja Nepu Kalau dia mau bener-bener Gak mau berbohong Itu harus jadi daftar Belanja yang pertama itu Begitu berangkat Aku berjanji Mau beli coklat Ya kan Jadi begitu nyampe pasar Yang dibeli pertama adalah Coklat Jangan beli yang lain-lain dulu Abis duitnya Sampai rumah alasan Neles Nah Duit ibu abis Bisa abis Untuk beli sayurannya Tidak peduli anak kan Justru beli coklat dulu Susuknya Baru beli sayuran Kan gitu Ini namanya Politik juga ini Politik yang Menipu Bahannya itu Kalau ibu itu Nanti jadi Poli kotak Suka nipu rakyat itu Ya Kalau jadi gubernur Apalagi Waduh Jadi penipu itu Nah itu politik Ada juga dalam Islam Kan gak harus Masuk partai politik kan Masa mau ke pasar aja Harus Masuk partai politik dulu Jadi berpolitik dulu Sama anaknya Belajar dulu di partai politik Kan gak kan Enggak Di partai politik itu Hanya politik praktis saja Bagaimana memilih anggota Legislatif Bagaimana memilih anggota Eksekutif pun gitu ya Bagaimana buat undang-undangan Itu politik praktis Tapi politik Dalam Islam itu Luas sekarang Kalian aja sering berpolitik Tapi gak sadar kan Iya Apa contohnya Politik ngeles Contoh Ini kenapa makalahnya belum jadi Ini Pak Merti lampu Ini Pak Itu politik juga itu kan Politik Neles Makalahnya belum jadi Alasannya Banyak Merti lampu lah Yang bawa Flash bisnya Lagi pulang ke metro lah Ya kan Politik juga itu Kamu kalau jadi pemimpin Bahaya itu Kalau suka berpolitik Seperti itu Tidak jujur Gacang hijur Makanya berpolitik itu harus Nah secara garis besar Memang tadi dicantungkan Ada tiga ya Apa tadi Politik Dusturya Yaitu politik yang mengurusi Tata negara Bagaimana Dasar negara ini Aturan negara ini Sesuai dengan Sariah Islam Itu maksudnya Dusturya ya Bagaimana di Aturan Islam ini Sariah Islam ini Benar-benar dipakai Jadi dasar Negara Itu namanya Politik Dustury Yang kedua Politik Daulia Yaitu politik hubungan Luar ne Bagaimana Indonesia Berhubungan dengan Negara lain itu Politik Dusturya Kalau menurut Islam Jadi tidak harus Sesama negara Islam Saja ya Berhubungan kan Boleh kepada Negara Manapun Boleh Kalau di Indonesia Politik Dusturyanya Itu bebas Aktif Tadi kan Bebas aktif Artinya apa Bebas berhubungan Kepada Siapapun Tapi aktif Dalam Memajukan Perdamaian Duni Artinya Indonesia itu Tidak mau Berhubungan Sama penjajahan Ya kan Ternak itu Di Pemukan undang-undang Datang Bahwa Penjajahan itu Harus Dihapuskan Karena Tidak sesuai Dengan Seti Pemanusiaan Perikadilan Makanya Indonesia Nomor satu Menentang penjajahan Israel Atas Bangsa Palestina Penjajah itu Dimana sakitnya Kita dulu dijajah Sama Belanda 350 tahun Jadi merasakan sakit Jadi Pusir Tidak ada itu Si Donald Bebek Terang Ngomong Ibu kota Apa Israel Itu di Yerusalem Al-Qus Itu tanahnya Penisni Tadi gimana Ibu kota Israel Dimana Meraka Meraka Ibu kota Israel Nah yang ketiga Yang terakhir Yaitu Politik Siasat Malia Bagaimana Mengurusi Tentang Perekonom Perekonomian Bantian itu Bank Islam Dimana Bank syariah Ya kan Ekonomi syariah Semua sesuai dengan Syariah Islam Bukan Ribawi Di Indonesia ini Masih 50-50 Ya Perekonomianya Ada yang menggunakan syariah Bank-bank syariah Mulai ada kan Yang ribawi Juga masih ada Bank-bank konvensional Malas Jadi Belum sepenuhnya Di Indonesia ini Menggunakan Yang Politik Malia Ini Sesuai dengan syariah Adit Itulah Secara garis besar Ya Jadi kita Kalau bicara politik Puas sekali Ya Masuk ke partai Politik Itu hanya Sebagian Kecil dari Urusan Poli Politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.